Intro Pada dasarnya, STEAM Fair ini adalah subject showcase dari 4 program yang berbeda Dari namanya, STEAM itu adalah Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematik Jadi, di dalamnya ada program-program Science, Mathematik, Art, dan Design Jadi, kita guru-guru yang mengajari program-program tersebut Bekerja sama mengadakan acara STEAM Fair ini untuk siswa Tahun ini, kita mengambil tema eco-friendly Dan kita mengambil hashtag-nya itu When Business Meets Nature Kenapa mengambil tema itu? Karena kita tahu bahwa permasalahan lingkungan ini semakin kesini semakin besar Dan kita ini ingin menumbuhkan awareness kepada anak-anak di Cikal Siswa-siswa Cikal bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda untuk menyelamatkan alam Tapi juga selain itu kita juga bisa berkarya dan bisa menghasilkan sesuatu Jadi, kita ingin anak-anak tahu bahwa yang namanya eco-friendly product Itu aplikasinya sangat banyak di kehidupan sehari-hari dan sangat panjang prospek ke depannya Tahun ini agak sedikit berbeda dari tahun sebelumnya Kita mengundang sekolah dari luar untuk ikut join kompetisi yang kita adakan Kita punya dua kompetisi Yang pertama untuk ginjang SMP itu kompetisinya adalah lomba membuat prototype eco-friendly product Jadi, mereka mengeluarkan ide mereka Kalau misalnya pengen bikin eco-friendly product punya seperti apa Tapi hanya dalam bentuk prototype Kemudian yang kedua untuk tingkat SMA itu adalah lomba business plan Tapi business plan-nya produknya tetap harus yang eco-friendly Kita punya delapan workshop Yang pertama adalah buy-buy plastic bag Itu dari siswa Quilting path to work Itu juga dari siswa Kemudian ada lagi plastic biodegradable Itu juga dari siswa yang ketiga itu Kemudian untuk yang kita mengundang dari luarnya Kita ada matpeci Matpeci itu adalah komunitas pecinta sungai Ciliwung Yang memberikan workshop tentang bagaimana mengolah sampah-sampah Menjadi bahan yang berguna Kemudian ada juga dari Arduino Arduino ini sebetulnya adalah aplikasi untuk si engineering-nya dan matematikanya itu sendiri Yaitu membuat produk akhirnya adalah membuat teremin Dari bahan-bahan yang recycle Jadi bukan bahan-bahan yang baru Kemudian ada eco charcoal Kemudian ada juga tessellation Kemudian ada lagi Selain itu ada dari Jaksikal Music Eco Performance Sudah ada delapan ya Kita punya dua kino speaker Yang pertama itu Pak Sendih Kartono Beliau ini adalah salah satu produk desainer Yang sudah mengeluarkan produknya Yaitu sepeda gig Yaitu sepeda dengan bahan bangunya adalah dari bambu Kemudian kalau tugas speaker yang kedua Itu adalah EvoWare Salah satu perusahaan sosial Yang bidangnya menciptakan atau membuat produk-produk untuk packaging makanan Tapi dari bahan ruput laut Yang lucu itu adalah biodegradable material Halo, nama aku Yara dari EvoWare EvoWare sendiri itu adalah perusahaan sosial Yang menciptakan inovasi solutif Untuk menghentikan plastik sekali pakai dari rumput laut Bagus banget sih untuk murid-murid itu sendiri Biar bisa mendengar pandangan-pandangan dari luar sekolahnya Jadi mendapatkan insight dari perusahaan-perusahaan Atau dari NGO gitu ya Yang datang Ya bagus banget sih biar mereka lebih mendapat inspirasi Untuk menciptakan sesuatu Hari ini saya sharing tentang kegiatan saya Terkait dengan produk makno maupun sepeda bambu Makno terutama radio kayu Kemudian yang kedua adalah sepeda bambu Sepeda gi dan kemudian sepeda gi movement Sedikit tentang sepeda gi movement Yaitu kegiatan sosial yang berbasis desa Kalau saya lihat mereka ini sudah cukup Punya pemahaman yang cukup baik Pertanyaan mereka itu cukup tajam Dan pengetahuan mereka sebenarnya sudah pengetahuan Selevel di berguruan tinggi ya Tentang seberapa luas ini produk ini berkembang Kenapa ini tidak kemudian disebarkan lebih puas Dan segala macam pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya Malah tidak biasa muncul di acara-acara yang lain seperti itu Aku bisa belajar hal baru Yang berinovatif dan eco-friendly Di kehidupan banyak orang Kita itu belum terlalu eco-friendly ya Mungkin masih pakai plastik Buang sampah sembarangan kadang-kadang Tapi sih mungkin kara-kara steam ini Kita bisa belajar bagaimana untuk menjadi lebih eco-friendly Lebih baik kepada lingkungan Dan how to give back to the earth istilahnya Kalau acara sendiri sih menurut aku bagus Dan biasanya sih mendidik kok ya Tiap tahun ini kan diadain Jadi bagus sih untuk memperkenalkan Apalagi ke yang kelas 6, kelas 7 Atau yang ade-ade bahwa Mathematics atau IPA itu Nggak segitu serius dan sebenarnya seru gitu Jadi kalau misalnya ngomongin tentang ini sih cocok banget Apalagi yang sekarang Yang mau bikin startup-startup atau bisnis tertentu Bisa memikirkan lebih tentang Nature dan earth sih kedepannya gitu Ini salah satu metode pembelajaran di Cikal Yang memang berbeda dari tempat lain Di mana kita memberikan kesempatan untuk siswa Untuk lebih eksplorasi lebih banyak Tidak hanya di dalam kelas Itu yang pertama Di dalam Steam Fair itu sendiri Jadi kegiatannya itu merupakan bagian dari latihan anak-anak mencapai beberapa dimensi Cikal yang memang selalu kita tanamkan ke anak-anak Contohnya misalnya dimensi kooperatif di mana anak-anak pada saat workshop bekerja sama dengan teman-temannya melakukan suatu kegiatan Atau pada saat ikut kompetisi dalam grup Kemudian ada lagi intelligent, innovative yang membuat mereka supaya bisa berinovasi lebih lanjut yang ada hubungannya dengan eco-friendly produk ini Kemudian ada juga caring, reflective, open-minded Ada lagi principle Dan masih banyak dimensi yang lainnya yang memang di dalam Steam ini kita targetkan anak-anak bisa mencapai itu Dengan mereka mengerti bahwa mencintai lingkungan adalah sesuatu hal yang positif Itu memberikan mereka gambaran bagaimana mereka harus berefleksi Dan kemudian mereka juga bisa open-minded dengan keadaan yang sekarang ada Dan mereka juga bisa melihat dari berbagai sisi yang berbeda sih dari kegiatan ini Sampai jumpa di Steam Fair berikutnya Dadah! Sub indo by broth3rmax